Lindsay Burbank berusia 47 tahun, adalah pecinta kebugaran dari Accrington Lake and Share Inggris, senang berjalan-jalan atau berlari. Lindsay telah melakukannya selama bertahun-tahun dan senang untuk tetap hidup sehat dan aktif. Pada tanggal 12 Agustus 2019, Lindsay berangkat pada pukul 4 sore untuk berjalan-jalan sebelum putrinya Sarah dan pacar Sarah datang untuk minum teh jam 6 sore. Lindsay mulai berjalan di Burnley Road dan kemudian dia ke Field Park Avenue menuju ke area yang dikenal sebagai Copies. Itu adalah area hutan dengan jalun perjalan kaki di Accrington. Lindsay telah pergi ke sana berkali-kali untuk berjalan-jalan dan Lindsay tidak merasa khawatir saat dia berjalan-jalan di sana. Mengapa Lindsay harus khawatir? Karena tempat itu sering dikunjungi oleh orang-orang. Keluarga dan anjingnya dan penduduk lanjut usia berjalan-jalan mencari udara segar. Ada wanita lain yang berjalan-jalan di sekitar Copies dengan waktu yang hampir sama dengan Lindsay menuju ke arah itu. Namanya adalah Zoe Brathway. Wanita itu sedang menikmati berjalan di musim panas. Tapi Zoe tiba-tiba memperhatikan seorang laki-laki dengan hoodie gelap dan celana panjang jogger. Tangan laki-laki itu dimasukkan ke dalam kantong dan sedang berjalan di jalan dekat tempat wanita itu berjalan. Laki-laki itu sendirian dan terlihat aneh bagi Zoe. Mungkin ini hanya segedar perasaan tapi laki-laki itu bertingkah sangat aneh. Seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Seolah-olah laki-laki itu sedang mengukur Zoe. Kewaspadaan Zoe meningkat ketika Zoe menyadari laki-laki itu sedang mendekatkan jarak antara mereka berdua dan laki-laki itu melakukannya dengan sangat cepat. Zoe merasa semakin cemas dan tiba-tiba berlari menjauh darinya. Zoe ingin membuat jarak sejauh mungkin di antara mereka. Zoe dengan panik mencari pejalan kaki lain dan Zoe mulai menuruni bukit. Ketika Zoe melihat ke belakang, rupanya Zoe sudah mengejutkan laki-laki itu ketika Zoe berlari dan laki-laki itu melarikan diri ke arah lain. Zoe sangat beruntung hari itu. Zoe tidak menyadari betapa beruntungnya dia hingga beberapa minggu kemudian. Laki-laki itu belum meninggalkan area itu sama sekali. Dia bersembunyi dan mengawasi orang lain yang datang. Dan Lindsay baru saja masuk ke area opis. Beberapa menit kemudian, pada jam 4 lewat 30 menit sore, ponsel Lindsay tidak bekerja. Tidak ada telpon atau pesan masuk dan keluar. Ponsel itu dimatikan atau rusak, tapi bukan oleh tangan Lindsay. Pada jam 6 sore, anak perempuan Lindsay, Sarah dan pacarnya, berdiri di luar pintu depan rumah Lindsay dan mengetuk, tapi tidak mendapatkan jawaban. Mobil Lindsay masih di jalan masuk, Sarah lupa kunci cadangan di rumahnya, jadi mereka tidak bisa masuk. Sekitar jam 6.30 sore, seorang laki-laki muda bertingkah aneh berjalan keluar dari area kopis ke jalan Burnley Road. Kenyataannya dia adalah orang yang sama dengan yang Zoe temui sebelumnya. Jaket laki-laki itu dengan resleting terbuka di bagian dada dan bagian lutut celana olahraganya basah. Seolah-olah dia mungkin sudah melakukan sesuatu yang berat, selain berjalan-jalan dan berlari. Laki-laki itu terekam di kamera CCTV saat dia keluar. Dan terlihat lagi selama 1,5 jam berikutnya. Laki-laki aneh itu akan melakukan 2 kali perjalanan, melewati kamera yang mengawasi daerah kopis tersebut. Pada jam 6.55 sore, dia terlihat di kamera sedang membawa ransel. Laki-laki itu kemudian terlihat jam 8 lewat 28 malam, menarik tempat sampah beroda berwarna tiru. Kejadian ini di malam hari, tapi terlihat seperti siang hari karena sedang musim panas saat itu. Laki-laki itu sedang menarik tempat sampah beroda menuju pemakaman Accrington 4 menit jauhnya. Sarah Burbeck sudah mengirim beberapa pesan kepada ibunya tanpa tanggapan sama sekali. Ini di luar kebiasaan ibunya. Adalah tidak mungkin ibunya merubah rencana tanpa menelpon atau mengirim pesan kepada Sarah. Sarah menjadi semakin khawatir. Ketika jam 11 lewat 45 malam, Sarah dan ayahnya kembali ke kediaman linsi dengan membawa kunci cadangan. Sarah sudah menelpon ayahnya karena khawatir tentang keberadaan ibunya yang pergi dan tidak merespon telpon maupun pesan. Ketika mereka tiba di rumah linsi, mereka mencari ke seluruh rumah, tapi linsi tidak ada di sana. Semuanya terlihat normal, tidak ada yang tidak pada tempatnya. Tanggal 13 Agustus tahun 2019, jam 12 lewat 11 menit pagi, tim mantan suami linsi menelpon polisi. Dia melaporkan bahwa mantan istrinya hilang dan penyelidikan segera dimulai. Tim sudah bertemu linsi di awal usia 20-an saat keluar malam. Mereka menghabiskan waktu bersama, dan setelah berpacaran bertahun-tahun, keduanya memutuskan untuk menikah dan lahirlah anak-anak mereka yang luar biasa, Stephen dan Sarah. Stephen lahir bulan Juni tahun 2000, dan Sarah lahir Oktober 2002. Linsi adalah asisten guru berkebutuhan khusus untuk anak-anak. Di Aiton Hill Primary School di Burnley, Linsi senang membantu orang lain. Bagi Linsi, secara profesional, pekerjaannya memuaskan. Tapi kehidupan pribadinya sedikit berbeda. Hal-hal mulai berubah dalam dirinya dan dalam pernikahannya dengan tim. Mereka tidak sedekat sebelumnya. Sayangnya, setelah pernikahan selama 20 tahun, mereka mulai menjauh dan memutuskan untuk bercerai. Meskipun perceraian tidak dapat dihindarkan, tim akan tetap dekat dengan keluarganya. Tim dan Linsi akur, dan tim selalu ada ketika Linsi membutuhkannya. Mereka menjalani kehidupan terpisah, tapi mereka akan selalu menjadi keluarga, dan tim akan menjaga Linsi. Seperti yang dilakukan tim pada tanggal 13 Agustus tahun 2019, ketika Linsi menghilang. Orang-orang datang dari berbagai penjuru untuk membantu mencari Linsi. Mereka berkumpul di Kopis untuk mengorganisasikan pencarian. Banyak masyarakat membantu pencarian Linsi, bahkan drone, dan helikopter menelusuri daerah Kopis dan sekitarnya, dan lainnya mencari melalui sosial media dan selebaran untuk disebar. Polisi merilis rekaman kamera CCTV di televisi. Rekaman Linsi sedang berjalan di rute menuju Kopis pada hari dia menghilang. Pada tanggal 19 Agustus tahun 2019, berarti satu minggu setelah Linsi menghilang. Linsi masih dianggap orang hilang, tetapi semakin banyak hari berlalu akan menghilangkan harapan Linsi ditemukan hidup-hidup. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2019, Morgan Parkinson sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di pemakaman Eccrington. Ketika tiba-tiba tali pengikat anjingnya terputus dan anjing itu berlari menuju daerah hutan yang terletak di samping. Morgan meneriaki anjingnya untuk kembali, tapi anjing itu mengabaikan perintahnya. Ketika Morgan menemukan anjing itu, anjing itu meletakkan kepalanya di semak-semak dan mengendus-endus sesuatu. Morgan berjalan mendekat dan menginjak sesuatu yang licin dan Morgan melompat mundur. Morgan meraih tali leher anjing itu dan menariknya. Saat itulah bau busuk menusuk hidungnya, bau busuk yang menyebar di udara. Itu adalah tubuh polos yang dibungkus plastik bening dan ditempatkan di kuburan dangkal dengan ditutupi dedaunan dalam upaya menutupinya. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2019, pada jam 7 malam, Linsi Bebek ditemukan. Penyelidikan kasus orang hilang kini berubah menjadi kasus pembunuhan. Polisi mengamankan lokasi dan segera mengirimkan jasad untuk diautopsi. Ahli patologi autopsi, Dr. Naomi Carter, mengatakan pada penyelidik bahwa ada upaya untuk memisahkan kaki kanan linsi. Ini dilakukan setelah kematiannya, mungkin dalam upaya untuk memisah-misahkan tubuh linsi yang dilakukan dengan gergaji. Dr. Carter menemukan bukti bekas gigi gergaji di tulang dan tempurung. Pengbunuh telah mencoba memisah-misahkan jasad tetapi gagal. Linsi sudah meninggal selama beberapa waktu, sehingga sulit bagi Dr. Carter menentukan cedera sebenarnya. Karena jasad itu mengalami pembusukan yang sangat parah. Karena jasad setelah 12 hari akan membengkak karena gas alam, karena organ-organ membusuk dan warna kulit berubah dari hijau menjadi kemerahan, karena darah yang membusuk. Dr. Carter tidak dapat mengesampingkan adanya aktivitas seksual, karena pembusukan tersebut. Tetapi, buku jari linsi masih utuh dan mungkin memiliki bukti DNA yang ditinggalkan oleh pembunuh. Biminolog David Wilson mengatakan, ahli patologi yang sudah memeriksa jasad linsi tidak dapat mengesampingkan adanya aktivitas seksual ini. Dan David Wilson bertanya-tanya, apakah aktivitas seksual ini awalnya yang dicari oleh si pembunuh? Menurut Wilson, pembunuhan itu merupakan produk sampingan. Tujuan awal pembunuh adalah ingin mengambil keuntungan atas diri linsi. Penyelidik mengungkapkan, kekuatan signifikan sudah digunakan untuk mematahkan leher linsi, terutama untuk mendapatkan kerusakan parah pada area tersebut. Penyelidik menemukan gergaji bergagang kuning dan sarung tangan hijau di mana linsi berada. Barang-barang itu positif mengandung darah. Bagian luar sarung tangan mengandung DNA linsi, tapi bagian dalam sarung tangan mengandung DNA dari individu, dari orang yang tidak dikenal, yang belum pernah dimasukkan ke dalam sistem kepolisian. Sepasang sepatu atletik sketcher, sepertinya jenis sepatu yang dipakai linsi, ditemukan di kantong plastik biru. Anehnya, sol sepatu itu sudah dipotong dan dibuang ke tempat sampah di kuburan. Tempat sampah yang bisa didorong, ditemukan dan dianalisa, dan positif mengkonfirmasikan DNA di dalamnya berasal dari linsi. Rambut linsi juga ditemukan di dalamnya. Keluarga linsi diperiksa untuk ditanyai. Mereka adalah orang terdekat dan mungkin memiliki alasan untuk menyingkirkan korban. Mantan suami linsi adalah orang pertama yang diperiksa. Tim berbek diperiksa oleh polisi. Dia memiliki alibi dan dilihat oleh orang lain, dan akhirnya dia dibebaskan dari penyelidikan. Sekarang polisi melanjutkan penyelidikan dan melihat semua barang bukti yang telah mereka kumpulkan. Itu bisa mengarahkan mereka kepada pembunuh sebenarnya, linsi berbek. Salah satu polisi telah meninjau rekaman kamera CCTV itu telah menangkap sesuatu yang mengejutkan. Rekaman CCTV pertama, linsi memulai perjalanan sorenya. Lalu ada video seorang laki-laki muda menarik tempat sampah beroda di belakangnya. Laki-laki itu menuju kopis. Semua itu terjadi di siang hari bolong, tapi tidak diperhatikan orang-orang yang lewat. Kemudian tempat sampah itu dibawa ke pekuburan oleh laki-laki muda itu. Beberapa saat setelah itu, laki-laki muda itu terekam CCTV meninggalkan pekuburan, dan dia menjauhi daerah tersebut. Dia dengan tangan kosong. Rocky Marciano Price berusia 16 tahun. Orang tuanya menamainya seperti nama petinju terkenal. Rocky tinggal bersama orang tuanya dan lima saudara kandung di Winnie Hill di Accrington. Di tempat ini mereka tinggal selama hampir tiga dekade. Rocky membantu peternakan keluarganya, terutama dia merawat ayam yang dia sukai. Rocky juga senang menonton film dan bermain game komputer. Hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak normal. Tapi Rocky tidak dianggap normal bagi orang-orang di dunia luar. Rocky memiliki tantangan dan sedikit rasa ingin tahu. Rocky memiliki masalah kesehatan autisme ringan, kesulitan belajar, dan dia tidak bersekolah di sekolah umum. Beberapa gurunya mengatakan Rocky tidak banyak bicara, dan IQ-nya di bawah rata-rata, yaitu hanya 65. Rocky didiagnosis autisme dan ADHD. Rocky akan menjadi siswa dari salah satu sekolah alternatif untuk orang berkebutuhan khusus. Gurunya mengatakan Rocky pendiam, dan mereka tidak pernah melihat tanda-tanda agresi Rocky, atau pernah melihat anak laki-laki itu marah. Rocky sudah dievaluasi oleh psikolog pada tahun 2015. Rocky mengalami kesulitan mengidentifikasi emosi orang lain, dan mengekspresikan emosinya sendiri. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2019, sekitar jam 6.30 sore, Rocky tertangkap di kamera CCTV, keluar dari area kopis di jalan Burnley, dengan jaket terbuka di bagian dada, dan lutut celana olahraganya basah. Dia tidak tampak kelisah. Rocky tampak seperti baru saja melakukan sesuatu selain berjalan kaki. Rocky melakukan dua perjalanan ke kopis pada pukul 6.55 sore. Rocky tidak terlihat panik atau bingung. Dia hanya dengan tenang berjalan, meninggalkan kopis setelah dia diduga membunuh Lindsay. Rocky dengan tenang merencanakan cara untuk memindahkan jasad Lindsay, dari kopis ke kuburan untuk dibuang, dan Rocky tidak terlihat terburu-buru melakukannya. Rocky tidak mengenal Lindsay, padahal Rocky tinggal hanya 3 menit dari tempat tinggal Lindsay. Serangan itu tidak beralasan. Tapi pasti ada sesuatu yang memicu Rocky melakukan kerusakan pada jasad Lindsay. Rocky diadili di pengadilan Preston pada bulan Januari tahun 2020. Rocky masuk ke ruang pengadilan dan dia mengaku tidak bersalah. Tetapi hakim dan juri diberikan bukti-bukti yang ditemukan polisi. Juri hanya butuh waktu 3 jam untuk mengambil keputusan bersalah atas pembunuhan Lindsay. Namun, saat persidangan hampir selesai, segalanya terhenti. Hal ini terjadi ketika penyelidikan terhadap beberapa rekaman ponsel acak muncul. Hal itu muncul karena itu tentang seseorang yang mengklaim bahwa dia sendiri pernah terlibat dalam pembunuhan Lindsay Burbank. Sehingga pengacara Rocky berpendapat, bahwa Rocky tidak bisa mendapatkan pengadilan yang adil karena informasi itu perlu dilakukan penyelidikan. Sebelum keputusan pengadilan diambil, juri dibebaskan dan pengadilan ditunda karena bukti baru ini. Setelah penyelidikan yang panjang, akhirnya ditentukan oleh beberapa penyelidik bahwa rekaman ponsel itu palsu dan laki-laki itu sudah berbohong. Rekaman ponsel itu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Juri baru dipilih dan sidang kedua berlangsung selama beberapa hari. Dan juri mengambil keputusan bersalah sama seperti sidang pertama. Dalam sidang, Hakim Amanda mengatakan, Saya menilai gangguan mental terdakwa tidak dapat memaafkan atau menjelaskan tindakan Rocky. Hakim yakin Rocky tahu apa yang dia lakukan ketika dia membunuh Lindsay. Dan Rocky sadar bahwa membunuh Lindsay adalah perbuatan yang sangat salah. Hakim Amanda menghukum Rocky hukuman seumur hidup. Rocky harus menjalani minimum 16 tahun sampai seumur hidup. Setelah 16 tahun pertama di penjara, Rocky bisa dibebaskan bila Dewan Pembebasan Bersyarat memutuskan bahwa Rocky tidak lagi membahayakan bagi masyarakat lagi. Jika Rocky bebas, Rocky akan mengalami masa percobaan selama sisa hidupnya. Itu setara dengan pembebasan bersyarat di Amerika Serikat. Kehidupan dengan pembebasan bersyarat tidak lebih baik dari kehidupan penjara. Hidup Anda bukan milik Anda lagi. Tara pidana bisa hidup bebas di masyarakat, tapi dia tidak bisa benar-benar bebas. Sampai disini dulu guys ceritanya. Ambil pelajaran positif dari setiap kasus dan buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Berikan subscribe buat kalian yang belum subscribe channel ini. Terima kasih banyak ya buat subscribe-nya dan berikan juga like, tekan notifikasinya untuk cerita yang lain. Terima kasih. Terima kasih.